Assalamualaikum sahabat semua Sudah kadang cinta dan rindu berat sama haro main? Fokus pikirannya kesana terus pasti pernah penasarannya Sebenernya dalamnya Kaabah kayak gimana sih? Yuk kita lihat bareng-bareng dalamnya Kaabah seperti apa Sebelum lanjut tonton, seperti biasa mohon bantu utek ya Klik tombol berwarna merah yang ada tulisannya subscribe Dan bagikan kebaikan ini agar lebih banyak orang tahu Jaman dulu banget saat jamaah masih jarang, muslim bisa sholat di dalam Kaabah Namun karena jumlah jamaah terus berkembang pesat, Kaabah sangat dijaga dari kerusakan dan menghindari kerusuhan jamaah juga Muslim yang bisa sholat di dalam Kaabah jadi terbatas Yaitu hanya orang tertentu yang mendapat izin dari kerajaan Arab Saudi aja Misalnya rombongan pemimpin negara Dalamnya Kaabah seperti ini nih Bagian mencolok yang bisa kita lihat adalah meja putih, tiga tiang utama, lantai yang berbentuk unik, pintu emas, pajangan dinding, dan berbagai hiasan gantung Meja putih ini sebenarnya hanya tempat untuk simpan parfum-parfum yang nantinya akan dicampur dengan air zam-zam saat momen mencuci bagian dalam Kaabah Kemudian ada lantai berwarna putih yang panjang dan ukurannya berbeda dari yang lainnya Inilah area yang menandai posisi Rasulullah SAW saat pertama kali masuk ke dalam Kaabah Sekarang posisinya digunakan oleh Raja Arab Saudi atau pemimpin tamu undangan yang melakukan sholat setiap kali masuk ke dalam Kaabah Kemudian ada tulisan yang dipahat di bagian depan dinding Kaabah yang terletak di sini nih Pahatan ini merupakan inti dari keyakinan umat Islam yang berbunyi La ilha in Allah Muhammad Rasulullah Kalau tulisan di dinding lainnya hanyalah pemberitahuan siapa aja yang telah melakukan renovasi Kaabah dari awal hingga saat ini Langit-langit dari Kaabah ini sebagian besar terbuat dari kayu-kayu terbaik yang dilapisi dengan perak Di sini kita bisa lihat bagian bawah kain kiswah yang berwarna hijau Sedangkan pajangan gantung yang banyak sekali ini adalah hadiah dari para kalifah dan raja-raja Islam sepanjang sejarah Pintu emas ini bernama Bab At-Taubah Sebenarnya merupakan akses menuju tangga yang membawa kita ke atap Kaabah Terakhir akan terlihat tiga tiang kayu utama yang menjadi penyangga Kaabah Pembuatnya pertama kali adalah Khalifah Ibnu Zubair Ia membuatkan penyangga bagi atap Kaabah dari kayu yang terkuat Sebenarnya nih terdapat area dalam Kaabah yang kita bisa lihat jelas dari luar loh Disebut Hijir Ismail Sesuai hadis sohi ketika kita sholat di area tersebut Rasulullah SAW mengatakan bahwa area tersebut merupakan bagian dalam Kaabah Lalu di mana ya terdapat gambar Bunda Maria atau patung Ismail Masih? Hmm dahulu kemungkinan pernah ada di dalam Kaabah dalam bentuk gambar atau patung Namun semua patung berhala atau gambar-gambar yang pernah ada di dalamnya Ataupun di sekitar Kaabah Setelah Rasulullah SAW perintahkan untuk dimusnahkan saat Fatul Makkah Jadi Kaabah sudah benar-benar bersinar itu ya Tonton juga sampai habis kajian Ustadz Adi Hidayat ya Yang jelasin ke kita semua sampai tuntas misteri gambar Bunda Maria atau patung Ismail Masih di Kaabah Linknya udah taruh di deskripsi ya Berikutnya mau bahas apa lagi nih tentang Kaabah dan Masjidil Haram? Langsung ketik aja di kolom komen ya Terima kasih telah menonton!